Oke, bismillahirrahmanirrahim Ketemu lagi ya Dan kali ini saya akan bagikan tips Dan saya yakin tips sederhana ini Akan sangat Bermanfaat sekali untuk Durul-durul yang Mungkin baru merakit lensa Atau belajar merakit lensa Terlebih pada lensa-lensa Lama seperti ini Yang mana kita tahu Lensa lama itu punya karakteristik Bautnya itu Sebagian besar adalah Keras Atau macet Maka dari itu saya sarankan Untuk teman-teman yang mulai belajar Merakit lensa Jika membeli obeng-obeng seperti ini Saya sarankan Membelinya itu jangan cuman Satu tapi genepin lima atau Sepuluh sekalian Terlebih yang nanti Mobilitasnya atau Akan Berpotensi sering merakit lensa Sebab seperti ini Rompel-rompel seperti ini Jadi jika cuman-cuman Dengan punya satu Nanti akan repot Dan juga untuk Baut-baut yang gepeng Seperti ini Ini kan bautnya Nyeblok ke dalam Kalau saya enggak pakai obeng yang itu Enggak pakai beli yang khusus Karena Dia kan kecil tipis Saya pakainya yang besar Seperti ini Tapi saya gerinda Jadi ini lebih Kokoh Nah sedikit tip ini Semoga ada manfaatnya Tapi saya yakin ada manfaatnya Untuk teman-teman yang baru Belajar melakit lensa Atau istilahnya Masih baru ya Sekian dari saya Semoga ada manfaatnya Matur-numun Terima kasih telah menonton!